Pokoknya kamu gak boleh panik, kata si pemandu sambil nyerahin setelan tebal ke Miko. Di tempat trik kayak gini, pakaian tebal pasti bakal bikin gerah. Tanpa baju ini, kamu gak akan bisa ngelanjutin perjalanan imbuhnya. Miko langsung mengenakan pakaian itu, dan sekejur tubuhnya seketika merinding. Kok dingin banget ya? Si pemandu kemudian ngejelasin kalau itu kain peningin unik. Pakaian tersebut bisa melindungi Miko dari sengatan hawa panas di dalam gua. Si pemandu juga memberinya masker dan tangki oksigen. Kita mau nyelam nih, kata Miko. Enggak, tapi paru-parumu bisa kemasukan air lho kalau gak pakai alat itu. Lutut Miko seketika lemas, dan dia pengen mengurungkan niatnya untuk ngelanjutin perjalanannya. Selamat datang di salah satu gua paling berbahaya di dunia, kata si pemandu saat dia memasuki ruang gelap di sebuah kaki gunung. Tempat ini disebut Gua Kristal, dan berlokasi di Meksiko. Sekitar 26 juta tahun yang lalu, magma panas dari perut bumi merembas ke situ hingga menumpuk-numpuk kemudian dingin. Saking banyaknya, magma dingin ini berubah jadi gunung. Air yang kaya akan mineral juga ikut terbawa bersama magma. Airnya ini telah meresap melalui berbagai celah batuan, kemudian membentuk gua di bawah bukit. Tapi kok air hangatnya kelihatan aneh ya? Seakan-akan, fenomena ini cuma terjadi di planet lain. Miko langsung menuruni tali sambil nyalin senter di tengah kegelapan. Udaranya berubah jadi panas dan pekat. Partikel mikroskopis air banyak beterbangan. Bersama dengan pemandu tadi, Miko turun sampai ke kedalaman 300 meter, atau hampir setinggi gedung Empire State. Suhu di situ semakin panas. Rasanya seperti mereka sedang mendekati inti bumi. Wah, akhirnya sampai juga mereka langsung melompat ke tanah padat. Pemandu tadi langsung memakai masker oksigen dan meminta Miko untuk memakainya juga. Kamu nggak akan bisa bernafas di lingkungan selembab dan seasam ini. Paru-parumu akan kemasukan banyak air, dan akibatnya bisa fatal. Bagi Miko, udara di situ sangat tebal dan berkabut. Suhunya mencapai 58 derajat Celcius, lebih ngebul dari gurun terpanas di dunia. Miko menyalakan senternya lagi dan melihat objek besar berwarna putih yang bersinar terang. Rupanya, di situ ada balok kristal raksasa yang mencuat dari tanah. Dan sisi gua dipenuhi kristal besar serupa. Semua balok ini memanjang ke berbagai penjuru, menempel di langit-langit dan dinding gua. Di beberapa tempat, balok ini menghali jalan. Tapi ada juga yang membentuk struktur mirip jembatan. Miko mulai memanjat salah satu balok itu dan berjalan di atasnya. Si pemandu kemudian menjelasin tiap kolom yang terbuat dari gipsum. Bahan ini juga digunakan untuk menghasilkan material bangunan eternit. Karena penasaran, Miko mulai nyentuh permukaan yang keras. Kayaknya struktur ini dibuat oleh peradaban kuno deh. Tapi si pemandu bilang, semuanya terbentuk secara alami. Gua ini pertama kali ditemukan oleh dua penambang pada tahun 2000 dan sejak saat itu. Para ilmuwan bisa tahu sebagian kristalnya telah berumur 500 ribu tahun. Salah satu kristal alami terbesar di dunia juga ada di sini loh. Panjangnya sekitar 11 meter dan beratnya 55 ton. Tempat ini dulunya dipenuhi air yang banyak mengandung kalsium sulfat. Senyawa ini mampu membentuk mineral. Jenis gipsum tak berwarna juga tersebar luas di seisi gua. Air dan udara yang hangat kemudian membantu menghasilkan kristal. Kelembaban dan suhu di situ terbilang sama selama berabad-abad. Jadi kolom ini masih terus memanjang sampai sekarang. Tempat ini menarik banget. Miko pengen berlama-lama di sini sambil menjelajahi isi gua. Tapi hal ini sangat berbahaya. Mereka bisa tersesat atau terpleset di atas baton gipsum. Ditambah lagi, mereka mulai kehabisan oksigen dan harus segera naik. Setelah keluar gua, mereka udah dicegat polisi. Dan rupanya, turis dilarang memasuki gua ini. Ilmuwan pun harus mengantongi izin khusus agar bisa masuk. Tapi bisa dipahami sih. Karena gua ini menjadi salah satu tempat paling berbahaya di seluruh dunia. Miko dan pemandunya terpaksa harus bayar denda dan meninggalkan Meksiko. Selanjutnya, mereka menuju ke Italia. Wah, untung kamu bawa kamera berkualitas, kata si pemandu. Kita udah sampai di salah satu gua tercantik di dunia nih. Jadi, kamu perlu peralatan mantul untuk mendokumentasikan keindahannya. Mereka sudah berada di atas perahu kecil menuju pesisir Pulau Capri di Italia. Dan untungnya, kali ini gak akan ada bahaya lagi. Perahu mereka mulai mendekati celah kecil di dalam gunung menuju pintu masuk The Blue Girl alias Gua Biru. Lubangnya sangat kecil, jadi cuma bisa dilalui satu perahu. Wah, mereka telah memasuki dimensi lain. Gua itu dipenuhi banyak air dan dindingnya di sinari cahaya biru yang berasal dari dalam danau. Miko mulai menjepret gua dan pintu masuknya yang dihiasi cahaya putih terang. Itulah sinar matahari yang menerangi gua saat mereka masuk. Tapi di bawah air masih ada lubang lain. Sinar matahari bisa menembus dan menyoroti lubang ini dengan cahaya biru. Hmm, sayang banget ya. Mereka gak bisa berlama-lama di sini. Gua selanjutnya berlokasi di Selandia Baru. Tepatnya di North Island. Di situ terdapat struktur bawah tanah dengan gua yang berkelok-kelok. Semua gua ini terbentuk sekitar 30 juta tahun yang lalu. Kedua cowok itu mulai memasuki pintu gua yang gelap bulita. Lalu Miko menyalakan senternya lagi. Gak usah dibawa, ucap si pemandu. Nanti gak bakal kamu pakai kok. Setelah sampai di dalam, Miko langsung kaget bukan kepalang. Sisi gua dipenuhi cahaya alami yang bersumber dari kunang-kunang. Dan warnanya biru cantik. Hal seunik ini ternyata bisa terjadi di bumi lho. Pintu masuknya diberi pembatas agar kunang-kunang di situ tetap aman. Para saintis juga menggunakan peralatan otomatis untuk memonitor gua. Mereka mengamati suhu dan kadar karbon dioksidanya. Agar kehidupan hewan cantik itu tetap terjaga. Kalau gua ini dimasuki banyak orang, kadar karbon dioksidanya akan naik. Jadi, waktu kunjungan mereka juga dibatasi. Miko dan pemandunya diminta untuk segera meninggalkan gua. Selanjutnya, kita bakal ngelihat fenomena nyermin. Kata si pemandu, kamu udah siap kan? Perjalanan mereka berlanjut ke California, menuju Morning Cavern. Penampilan luar gua ini kelihatan biasa-biasa aja. Tapi pemandu itu mulai gugup dan ketakutan. Kedua cowok itu mulai memasang tali diikat pinggang mereka dan mulai menuruni gua sedalam 50 meter atau kurang lebih setinggi gedung 15 lantai. Ukurannya nggak begitu besar dibanding gua kristal tadi. Semakin kebawah, suasananya semakin dingin, gelap, dan hening. Mereka terus terbuai dalam keheningan mencekam. Apaan tuh? Tanya Miko yang masih kaget. Di bawah situ kok kayak ada suara. Si pemandu cuma meletakkan jari telunjuk ke bibirnya agar Miko tetap diam. Rintihan keras dalam gua yang gelap terus terdengar seperti suara manusia. Selama beberapa detik, Miko cuma bisa mematung. Kemudian, dia segera menaiki tali. Pemandunya cuma terpingkal ngelihat tingkah Miko. Cowok itu buru-buru keluar gua dan menarik tali si pemandu agar dia bisa keluar. Tapi pemandu itu cuma bilang, gua ini emang nyermin banget. Angin dan berhembus di dalam gua menimbulkan efek bunyi mirip perintihan. Para turis sering masuk ke situ untuk uji nyali. Mereka juga nemu sejumlah rangka manusia purba di dasar gua dan nggak ada yang tahu pasti asal-muasalnya. Miko udah terlanjur takut banget dan nggak mau masuk ke situ lagi. Akhirnya, dia minta si pemandu untuk ngejelasin proses terbentuknya gua itu. Ternyata, gua ini terbentuk saat tanah mulai menyerap hujan asam yang mengandung air dan karbon dioksida. Airnya menembus tanah hingga mencapai permukaan batuan keras. Saat menyentuh batu kapur atau dolomit, air ini bisa melarutkannya hingga terbentuk celah kosong. Dan makin lama, makin banyak. Hujan terus turun dan airnya terkumpul di area ini. Lalu, terbentuklah anak sungai atau sungai bawah tanah. Setelah itu, terjadi erosi batuan keras. Ribuan tahun kemudian, ruang kosong tersebut bisa dimasuki orang dan berubah jadi gua. Saat berpadu dengan stalaktit dan stalagmit, erosi bisa ngebentuk celah dan kolom yang menawan. Nah, kamu udah tahu perbedaan antara stalaktit dengan stalagmit belum nih? Jadi, stalaktit adalah struktur yang menggantung dari langit-langit gua. Sedangkan, stalagmit mencuat dari lantainya. Proses pembentukan lanskap bawah tanah kayak gitu bisa berlangsung selama sejuta tahun. Jadi, saat memasuki tempat-tempat ini, kamu akan bersinggungan dengan zaman purba. Selama jutaan tahun, planet kita telah banyak mengalami perubahan. Zaman es, pergeseran lempeng tektonik, banjir global, dan meteorit. Spesies hewan telah muncul dan punah selama ribuan tahun. Pada suatu masa inilah, manusia diciptakan. Coba bayangkan sebuah tempat yang tak terjamah selama 5,5 juta tahun atau mungkin lebih. Dan pada tahun 1986, tempat ini ditemukan. Gua Movil Kamu menuju bandara, lalu membeli tiket ke Rumania. Kemudian, kamu menyewa mobil dan berkendara ke arah Tenggara. Kamu mencari Konstanta di dekat Laut Hitam. GPS di ponselmu memberitahu kalau kamu telah sampai di lokasi. Kamu pun berhenti dan melihat sekeliling. Cuma ada dataran sunyi, luas, dan tak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kemudian, terlihat lubang di tanah. Saat mendekatinya, kamu lihat lubang itu jauh menuju ke dalam kerak bumi. Sebelum menuruninya dalam gelap, kamu mengambil tali, helm pelindung, senter terang, dan tangki oksigen. Tak lupa juga, pakaian pelindung dan masker oksigen. Perlahan kamu turun dan melihat sekeliling. Tapi semuanya gelap-gelita, sehingga kamu agak kepayahan. Tapi kok aneh ya? Meski gelap, tapi tidak dingin. Sesaat kemudian, kamu merasakan hembusan udara hangat dari bawah. Akhirnya, kakimu menapak di tanah. Di hadapanmu terlihat banyak terowongan menuju ke dalam gua. Ternyata terowongan itu diselimuti tanah kering. Kamu harus merangkak untuk menyusurinya. Kemudian udara semakin terasa hangat dan lembab. Saat berhasil keluar, kamu sudah berada di gua besar dengan danau di tengahnya. Duh, sulit nih. Karena, kamu harus menyelaminya. Bau telur busuk menyeruak dari dalam air. Oh, oh. Kamu baru saja menyentuh air sulfida. Dan, terciumlah bau hidrogen sulfida ada di mana-mana. Bukan itu saja. Gua itu juga dipenuhi karbon dioksida. Normalnya, permukaan bumi mengandung sekitar 20% oksigen sebagai udara segar. Tapi, di tempat ini kadarnya cuma 10%. Tentu, kamu tak akan bertahan lama tanpa tangki oksigen andalanmu itu. Namun, gas-gas lain juga membuatmu pening. Kamu menyalakan senter sampai paling terang. Kemudian menyelam. Oke, kamu perlu berenang melewati celah bawah air yang semit ini. Saking banyaknya, celah-celah ini mirip seperti labirin bawah air. Memang agak menakutkan sih, tapi tangki oksigenmu masih cukup kok. Setelah melewatinya, kamu sampai di area terbuka. Kamu pun tercenung. Dari segala penjuru, terdengar suara hewan-hewan yang merayap. Dengan bantuan senter, kamu melihat ribuan serangga gesit dan berlendir. Gua ini dihuni 48 spesies dan 33 di antaranya belum pernah kita lihat. Siput berwarna putih bergerak di sepanjang dinding. Ada juga udang bening dan lintah kecil berenang-renang di air. Lipan putih bersungut panjang dan laba-laba bening merayap di bawah kakimu. Bahkan, ada dua spesies kalajengking juga. Huh! Bikin merinding saja. Kalajengking ini belum teridentifikasi. Hmm, tapi bukan kalajengking gurun biasa juga sih. Semua hewan di sekitar sini terlihat aneh. Semuanya berwarna putih atau transparan. Selain itu, tidak memiliki mata. Cuma berkaki panjang dan bersungut untuk membantunya bergerak dalam gelapnya air. Hmm, sudah seperti dalam film sci-fi saja ya. Semakin dalam kamu menyusuri gua, semakin sedikit oksigennya. Dan justru, terlihat lebih banyak monster kecil yang berlarian. Udara di sini berupa metana dan karbon dioksida. Hewan-hewan kecil ini belum pernah melihat matahari karena selalu ada di dalam gua. Laba-laba, kalajengking, dan lintah juga bisa lapar, kan? Mereka memangsa hewan yang lebih kecil seperti siput dan cacing. Lalu, apa yang dimakan hewan terkecil di situ? Oh-oh! Kamu melihat objek aneh di permukaan air. Ada benda berwarna putih keruh menyerupai buih. Kamu perlahan menyentuhnya. Hmm, mirip tisu basah dan sangat mudah robek. Benda ini bukan buih atau tisu kok, tapi miliaran koloni bakteri yang disebut autotroph. Bakteri ini membuat makanan dari karbon dioksida. Bahannya bukan dari udara. Layaknya pada tumbuhan atau pohon, tapi air. Inilah yang disebut kemosintesis. Bakteri kecil ini mengeluarkan makanan yang tidak terpakai. Lalu, bakteri yang lebih besar memakannya. Kemudian, siput dan cacing kecil memakan bakteri besar. Rantai makanan yang aneh sekaligus unik ini terjadi jauh di gua bawah tanah di Rumania. Itu sebabnya kamu perlu pakaian dan masker perlindung demi kenyamanan dan keamananmu. Tanpanya, kamu bisa saja meninggalkan bakteri manusia yang berasal dari kulitmu. Akibatnya, keseimbangan kehidupan di bawah laut situ akan terganggu. Memakai peralatan ilmiah di gua bawah air kurang memungkinkan. Guanya terlalu kecil dan berbahaya. Jadi, kamu mengambil beberapa sampel air, tanah, dan udara, lalu pergi secepatnya. Gua tersebut belum sepenuhnya terjama. Otoritas Rumania tidak mengizinkan sembarang orang untuk menyelaminya. Kita lihat dalam beberapa tahun saja lah ya. Barangkali ada penemuan baru lagi. Ya kan? Kamu kembali ke lab canggihmu dan mulai memahami pentingnya peranan gua itu. Kondisi di mobil hampir sama dengan awal kehidupan di bumi. Saat itu, bumi kita tidak terpapar sinar matahari karena atmosfernya padat. Mungkin saja sih, mikrob yang ditemukan di gua itu sama dengan yang dulu pernah ada saat bumi masih beliat. Bakteri ini ternyata sangat berguna karena bisa mengoksidasi gas berbahaya, metana, dan karbon dioksida. Intinya, mikroorganisme ini membuatnya tidak berbahaya. Wah, makasih banyak teman-teman kecilku. Selain gua mobil, ada juga loh tempat-tempat ekstrem serupa, di dalamnya terdapat kehidupan yang terus berkembang dan bertahan. Oke, coba bayangkan menara Eiffel di Paris setinggi 10 kali lipatnya. Dan, semisal kamu bisa mengebor tanah dengan kedalaman yang sama, di situ masih ada kehidupan kok. Oksigennya memang sangat sedikit, tekanannya sangat tinggi, dan suhunya sangat panas, melebihi suhu di gunung terpanas. Selamat datang di kerajaan Nematoda. Nematoda dalam kondisi statis dan hibernasi penuh. Metabolismenya melambat, waktunya dihabiskan untuk tidur. Hewan ini cuma bangun saat udara atau makanan di sekitarnya mencukupi, atau saat udaranya cukup dingin. Tak perlu mengorek tanah terlalu dalam kok, agar kamu bisa melihat hewan ini. Nematoda terdapat di seluruh dunia. Habitatnya ada di mata air panas, gurun, pegunungan tinggi, di antartika yang sangat dingin, di dalam tubuh hewan, dan bahkan tubuh manusia. Kamu tak perlu jauh-jauh pergi ke Mars untuk mencari pemandangan menakjubkan ini. Di bumi juga ada loh tempat-tempat yang terlihat seperti di alam mimpi. Danakil depression di Ethiopia termasuk tempat terpanas, terkering, dan terpencil di dunia. Di gurun pasir luas ini hampir tidak pernah turun hujan, tapi kandungan airnya cukup banyak. Lokasinya ada di antara dua gunung berapi aktif, sehingga magma panas cair sering mengalir dari bawah kerak bumi. Ada juga danau berwarna-warni yang dipenuhi dengan air asam. Garam dari danau bereaksi dengan mineral vulkanik dan menghasilkan warna aneh seperti setting di film sci-fi. Karena danaunya mengeluarkan gas beracun dan uap klorin, danakil depression menjadi salah satu tempat yang paling berbahaya di dunia. Kamu perlu masker gas untuk bertahan hidup, tapi kehidupan di sini selalu menemukan jalannya. Terdapat makhluk hidup, bahkan di danau super panas dengan air asam yang menggelegak. Mikrop bisa hidup di danau ini dan batuan sekitarnya. Mungkin saja kan ada makhluk yang bisa bertahan? Kamu juga bisa menemukan makhluk tangguh lain yang bisa bertahan di gurun Lodh di Iran. Para ilmuwan baru saja menemukan sejenis krustasea baru dan unik. Hewan ini hidup di danau kecil yang muncul dari waktu ke waktu akibat hujan gurun. Spesies ini dapat bertahan selama beberapa dekade di sedimen kering dan menunggu sedikit air. Hewan yang hidup di sini berukuran sangat kecil. Oke, kamu mau monster ya? Para ilmuwan baru saja menemukannya. Berenang-renang di perairan Antartika lho. Laba-laba laut raksasa, bintang laut jumbo, dan hewan seperti udang transparan. Dalam satu bulan, mereka menemukan sekitar 30 ribu hewan laut. Banyak di antaranya belum pernah dilihat. Dan entah apa lagi yang ada di bawah sana. Bayangkan labirin yang gelap jauh di bawah tanah. Penuh dengan bahaya tersembunyi dan penemuan tak terduga. Ambil sentermu dan aku akan mengajakmu berkeliling ke gua-gua terseram di dunia. Destinasi pertama dalam daftar kita adalah Cathedral Caverns di Alabama. Awalnya tempat ini bernama Bat Cave, namun kemudian diubah sesuai tampilannya. Saat mendekatinya, kamu pasti akan melihat pintu masuknya yang sangat besar dengan lebar 38 meter dan tinggi 8 meter. Tapi pintu masuk yang besar ini baru permulaan. Di dalam gua, ada sejumlah formasi terindah yang pernah diciptakan oleh alam. Salah satu yang paling terkenal mungkin adalah Goliath, stalag mitraksasa setinggi 14 meter dengan keliling 74 meter. Situs menakjubkan lainnya yang mungkin ingin kamu kunjungi adalah caveman yang berada di atas dinding batu, air terjun beku dan hutan stalag mit yang tinggi. Kamu mungkin penasaran bagaimana tempat yang begitu menarik bisa masuk dalam daftar gua paling menakutkan? Alasannya, ukuran gua ini masih belum diketahui. Baru sekitar 3,2 kilometer saja yang dipetakan dan dibuka untuk umum. Gua ini juga bisa dan memang kerap menunjukkan sisi berbahayanya. Sebagai contoh, sutradara film fiksi ilmiah tahun 1984, What Weights Below merekam banyak adegan di Cathedral Caverns. Tapi selama pengambilan gambar, 17 pemeran dan anggota kru mengalami keracunan karbon monoksida dan harus segera dibawa ke rumah sakit nyaris mengalami konsekuensi serius. Yuk kita beralih ke Morning Cavern di California. Yang membuatnya sangat menyeramkan adalah suara nafas anehnya. Suara ini dihasilkan oleh air yang menetes melalui lubang menyerupai botol di dasar gua. Jika seseorang yang tidak tahu tentang asal-usul suara nafas ini mendekat, dia mungkin akan langsung pergi menjauh dari sana. Di sisi lain, suara rintihan ini mungkin telah membangkitkan rasa ingin tahu beberapa jiwa petualang. Dan biasanya itu berakhir buruk. Para peneliti menemukan sisa-sisa lebih dari 100 manusia prasejarah yang jatuh ke dalam jurang gua sedalam 125 meter sekitar 13.000 tahun lalu. Sekarang ini kamu bisa mengikuti tur keliling gua, tapi tidak diizinkan masuk melebihi kedalaman 50 meter dari lubang vertikal. Jika memang merasa berani, kamu bisa melakukan rappeling ke bawah, tapi kamu tetap harus keluar menggunakan tangga besi tempa berdesain gotik. Berhati-hatilah supaya nggak kepleset. Jurangnya sangatlah dalam. Gua berikutnya yang akan kita kunjungi bernama Hell Hole, lokasinya di Virginia Barat. Tempat ini cukup terkenal dan menjadi inspirasi beberapa film horror. Terlepas dari namanya, tempat ini sangat dingin, tapi itu tidak mengurangi keseramannya. Suhu rata-rata di dalam gua adalah 8 derajat Celcius, menjadikannya rumah yang sempurna bagi berbagai jenis kelelawar dan penghuni gua langka lainnya. Bahkan pada musim dingin, gua ini menampung sekitar setengah dari populasi kelelawar bertelinga besar Virginia di dunia. Mereka termasuk makhluk yang terancam punah dan sangat rentan, tapi itu tidak akan mengurangi rasa merinding yang muncul di tubuhmu saat melihat 20.000 ekor kelelawar berdecit dan mengepakan sayapnya. Gua Bell Witch adalah formasi relatif kecil yang berlokasi di Tennessee. Dan, meskipun penampilannya biasa saja, gua ini menjadi titik penting dari sebuah kisah yang sama fantastis dan menakutkan. Menurut legenda, pada awal abad ke-19, seorang petani dan keluarganya mengalami gangguan yang disebabkan oleh hantu. Hantu tersebut membuat banyak suara berisik di malam hari, menarik spray dari tempat tidur, dan bahkan secara fisik menyerang sang petani dan beberapa anggota keluarganya. Akhirnya, petani tersebut meninggal dunia dan sebuah botol berisi cairan hitam misterius ditemukan di sampingnya. Beberapa orang percaya hantu tersebut telah meracuninya. Segera setelahnya, hantu itu meninggalkan keluarga petani tersebut. Penduduk setempat yakin hantu itu telah kembali ke sebuah gua di dekat ladang. Mereka juga percaya makhluk mistis itu berencana kembali di waktu yang tepat. Bahkan sampai saat ini, penduduk setempat melaporkan kejadian-kejadian aneh di sekitar gua tersebut. Mereka bersumpah itu semua berkaitan dengan hantu yang pernah mengganggu keluarga petani. Tidak peduli seberapa skeptisnya dirimu, gua ini pasti membuatmu merinding. Ini adalah Wind Cave di Dakota Selatan. Sekilas mungkin tidak terlihat ada yang menakutkan dari gua ini. Tidak ada kumpulan kelelawar, tidak ada peninggalan kuno, atau gas beracun. Tapi gua ini menjadi lokasi fitur geologi yang mengerikan dan sangat langka. Tidak ada tempat lain di dunia ini yang memiliki jaringan kalsit boxwork yang lebih luas. Bagaimana Wind Cave menciptakan kondisi yang sempurna untuk sisa-sisa boxwork? Ini masih menjadi misteri. Tapi kamu pasti akan menyadari susunan kotak-kotak ini menyerupai jaring laba-laba yang sangat besar. Meskipun ini hanyalah anomali geologi, sulit untuk melihat boxwork, dan tidak membayangkan banyak laba-laba gua berkeliaran di sepanjang untayan tipis mineral yang mengeras. Sekarang, izinkan aku mengajakmu ke sebuah tempat yang seperti di dunia lain. Tidak ada yang misterius atau berbahaya di sini, tapi tempat ini cukup unik. Kehidupan di dalam gua ini telah terisolasi dari dunia luar selama sekitar 5,5 juta tahun. Dan itu bisa terlihat kok. Buktiin aja sendiri. Karena isolasi yang begitu lama, kondisi di dalam gua mobil tidak seperti tempat lain di dunia. Terlepas dari kurangnya sinar matahari di dalam gua dan udara yang beracun, sebuah ekosistem unik tumbuh subur di sana. Gua ini terletak beberapa mil di sebelah barat Laut Hitam di Rumania dan pertama kali ditemukan pada tahun 1986. Saat ini kamu hanya bisa mengunjunginya jika memiliki izin khusus, tapi bahkan jika kamu mengantongi izin, gua-gua di bagian tengah dijaga secara alami oleh terowongan batu kapur yang sangat sempit dan lorong-lorong vertikal. Jadi bagi penderita klaustrofobia, sebaiknya jangan masuk ke tempat ini ya. Di kedalaman gua, udaranya mengandung oksigen dua kali lebih sedikit dibanding udara di luar. Kandungan karbon dioksida dan hidrogen sulfidanya sangat tinggi yang berarti udaranya tidak segar untuk dihirup. Kondisi di dalam gua juga gelap gulita. Namun, terlepas dari atau lebih tepatnya berkat kondisi yang sangat keras ini, tempat ini bagai tambang emas bagi para ahli biologi. Kehidupan tampak berkembang pesat di sini. Dalam sebuah penelitian di tahun 1996, para ilmuwan mengidentifikasi 48 spesies yang hidup di sana. 33 di antaranya spesies unik yang hanya ada di gua ini, sebagian besar makhluk yang menghuni gua itu berukuran kecil. Mereka memiliki anggota tubuh dan antena panjang yang membantunya bergerak di kegelapan. Mereka juga tidak memiliki penglihatan ataupun pigment dan itu masuk akal. Untuk apa bisa melihat kalau hidup dalam kegelapan? Dan untuk apa tampil cantik dan berwarna-warni kalau nggak ada yang bisa melihatnya, kan? Nah, bersiaplah untuk menjelajahi satu gua lagi yang tak kalah menakjubkan. Tapi ini sangat berbeda. Ini adalah Giant Crystal Cave alias gua kristal yang berada di Meksiko. Kristal-kristal raksasa ini ditemukan pada tahun 2000 oleh perusahaan tambang setelah air di dalam gua dipompa keluar. Dua orang penambang berjalan memasuki gua yang mengering dan melihat kristal-kristal itu. Kristal-kristal yang menakjubkan ini sebenarnya adalah pilar-pilar gipsum besar yang tersembunyi di kedalaman 300 meter di bawah tanah. Para ilmuwan memperkirakan kristal tersebut telah tumbuh selama setengah juta tahun. Itulah kenapa banyak di antaranya sangat panjang dan lebar hingga kamu bisa berjalan di atasnya. Sayangnya mengunjungi keajaiban alam ini tidak memungkinkan untuk saat ini tapi mungkin itu yang terbaik karena gua kristal adalah tempat berbahaya yang bisa berubah menjadi perangkap. Selama puluhan ribu tahun gua ini dipenuhi air tanah yang awalnya terdorong ke dalam lubang oleh ruang magma yang terletak di kedalaman planet kita. Magma di bawah gua membuat air tetap panas namun pada akhirnya suhu air turun hingga di bawah 58 derajat celcius. Akibatnya air mulai dipenuhi dengan kalsium dan sulfat yang partikel-partikelnya mulai bergabung menjadi kipsum. Dan kemudian kristal berwarna putih mengambil alih gua dan karena tetap berada di bawah air kristal-kristal itu dapat terus tumbuh. Pada November 1922 seorang anak laki-laki berjalan melewati pegunungan gurun di Mesir dan menemukan beberapa anak tangga kuno yang diukir di batu. Kemudian penemuan ini menjadi salah satu penemuan arkeologi terbesar dan paling signifikan di dunia. Anak tangga ini merupakan bagian dari makam Tutankamun yang belum tersentuh. Para arkeolog menemukan sekitar 5.000 benda kuno termasuk perhiasan, kain, pas yang dilukis dan topeng pemakaman. Kamu mungkin pernah melihat salah satunya. Ini telah menjadi salah satu atribut yang paling dikenal dari Mesir kuno. Lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak saat itu dan sekarang umat manusia akhirnya mendekati penemuan berskala besar lainnya makam Cleopatra. Ratu ini adalah penguasa aktif terakhir dari kerajaan Ptolemius di Mesir. yang duduk di singgah sana dari tahun 51 hingga 30 sebelum masehi. Ada banyak catatan kuno tentang Cleopatra, pemerintahannya dan kepribadiannya yang gak biasa. Namun hingga saat ini belum ada yang menemukan rahasia tentang kematiannya dan tempat pemakamannya. Jadi, seorang arkeolog, Dr. Kathleen Martinez telah mempelajari catatan-catatan kuno dan kuil-kuil di sekitar Alexandria selama beberapa dekade dan menyimpulkan bahwa makam Ratu seharusnya berada di bawah kota kuno Tapusiris Magna yang didirikan pada 280 sebelum masehi. Itu adalah sebuah kota besar di pantai utara Mesir di mana puluhan ribu orang terlibat dalam perdagangan dan industri. Dan tampaknya, tugaan Dr. Martinez benar. Dia dan sekelompok arkeolog telah menemukan terowongan bawah tanah rahasia di dekat Alexandria dengan panjang sekitar 1,3 km. Terowongan itu terpotong di dalam batu di bawah kuil Tapusiris Magna. Selama penggalian lebih lanjut, mereka menemukan banyak hal yang mengindikasikan makam Cleopatra berada di kedalaman terowongan. Ada kemungkinan juga dia dimakamkan di sana bersama dengan komandan Romawi Mark Antony. Menurut catatan kuno, Cleopatra dan Mark Antony saling mencintai dan bersama-sama menentang senat Romawi yang menyatakan Antony sebagai pengkhianat. Fakta bahwa bencana alam telah terjadi di wilayah Tapusiris Magna selama ribuan tahun bisa mempersulit penggalian. Gempa bumi dan banjir menghancurkan kota dan mungkin membanjiri terowongan bawah tanahnya. Namun, para arkeolog berharap makam kuno itu tetap tak tersentuh dan menyembunyikan banyak harta karun serta catatan tentang kehidupan kerajaan Mesir kuno selama pemerintahan dinasti terakhir. Ada kemungkinan penggalian akan dilakukan di bawah air dan di dalam lumpur. Ini akan membutuhkan banyak waktu dan dana tapi para arkeolog yakin itu sepadan. Bagaimanapun, masih terlalu dini untuk mengatakan Cleopatra benar-benar terkubur di sana. Tapi para ilmuwan telah menemukan banyak hal di dalam terowongan yang mengonfirmasi hal ini termasuk pot tanah liat Lusinan Lusinan koin bergambar Cleopatra dan Alexander Agung serta patung dengan gambar Ratu Mesir. Cleopatra masih menjadi salah satu tokoh paling populer di Mesir setara dengan Ramses III dan Tutankamun. Dia menginspirasi banyak film, lukisan, dan buku. Tapi apa yang membuatnya begitu populer? Dia menjadi terkenal karena ketidakkonsistenannya. Dia adalah seorang penguasa yang cantik dan cerdas yang menarik Mesir keluar dari krisis dan menjadikannya kekuatan yang makmur. Teks-teks Arab abad pertengahan mengatakan dia menguasai ilmu kimia, matematika, dan filsafat dan mungkin telah menulis beberapa buku ilmiah. Dia menguasai beberapa bahasa dan punya kemampuan diplomasi yang sangat baik. Ada banyak legenda yang mengatakan dia adalah seorang femme fatal yang membuat banyak pria tergila-gila. Namun, gak ada bukti kecantikan yang gak tertandingi. Citra seorang model yang menakjubkan yang diciptakan oleh Hollywood ketika membuat beberapa film yang menampilkan aktris terkenal yang berperan sebagai Cleopatra dan Kaisar Romawi Octavianus anak angka Julius Caesar secara khusus menciptakan citra Cleopatra sebagai penggoda yang berbahaya karena dia adalah musuhnya. Meskipun dia lahir di Mesir, Cleopatra bukanlah orang Mesir. Nenek moyangnya adalah orang Yunani. Salah satu di antaranya adalah General Alexander Agung. Namun, orang-orang Mesir mencintainya. dia belajar bahasa dan sangat peka terhadap tradisi negara ini. Dia mengetahui sejarah, mentalitas, dan adat istiadat Mesir kuno dengan baik. Dia meningkatkan tingkat ekonominya dan memperkuat statusnya sebagai kekuatan dunia. Sebagian besar hal ini dimungkinkan berkat kelihayan dan kesan yang dimilikinya. Dia menyukai pertunjukan teater dan perayaan mewah. Dia tahu bagaimana cara mengejutkan orang dan membuat pertunjukan. namun, di balik citra luarnya sebagai pencinta kemewahan, dia adalah seorang penguasa yang cerdas dan penuh perhitungan. Mesir kuno adalah negara yang kaya dan mewah dan Cleopatra melakukan segalanya untuk meningkatkan kekayaannya dan memperkuat posisinya di kancah internasional. Sebagai contoh, dia pernah berselisih dengan saudaranya, Ptolemeus ke-13. Sang Ratu tahu bahwa dia nggak akan bisa melawannya, jadi dia memutuskan untuk menarik Julius Caesar ke pihak mereka. Kaisar Romali tiba di Alexandria, namun Cleopatra ingin bertemu dengannya. Namun, Ptolemeus mengetahui rencananya dan hendak mencegahnya untuk menemui Caesar. Kemudian, alih-alih kedatangan yang mewah dan penuh kehebohan, Cleopatra memutuskan untuk membuat kunjungannya nggak mencolok. Dia membungkus dirinya dengan karpet atau kantong linen yang dibawa oleh para pelayan Kaisar ke dalam kamar pribadi Caesar. Cleopatra muncul dari karpet dan membuat Kaisar Romali terkesan dengan kecantikan dan keteguhan hatinya. Hasilnya, mereka saling jatuh cinta dan menjadi sekutu dekat. Setelah beberapa waktu, dia membuat Kaisar Romali yang berpengaruh lainnya terkesan untuk tujuan diplomatik. Dia tiba untuk menemui Mark Antony di atas tongkang emas dengan layar ungu dan dayung perak. Cleopatra mengenakan pakaian seperti Aphrodite dan duduk di bawah kanopi yang megah. Para pelayannya berpakaian seperti Cupid dan meniupkan kipas dan membakar dupa. Tapi Cleopatra menciptakan pertunjukan seperti itu karena suatu alasan. Dia tahu Antony memuja mitologi Yunani dan menganggap dirinya sebagai perwujudan Dionysius. Hasilnya, dia sangat terkesan dengan wanita ini dan akhirnya menikahinya. Cleopatra mempertahankan mahkotanya, memperkuat aliansinya dengan Roma dan melahirkan tiga anak bagi Antony. Di Mesir, mereka mengadakan pesta besar dan menikmati kekayaan dengan kekuasaan. Namun, hubungan seorang pejabat tinggi dengan Ratu Mesir menyebabkan skandal di Roma. Octavianus adalah lawan utama Antony dalam perebutan kekuasaan. Jadi, dia mengeksploitasi situasi untuk menggelapkan reputasi pesaingnya. Dia menggunakan propaganda untuk membuat Cleopatra menjadi penggoda yang berbahaya di mata warga Romawi. Dia menuduh Antony menyerah pada pesonanya. Senat Romawi mendukung Octavianus dan menyatakan Cleopatra sebagai musuh. Pada 33 sebelum Masehi, konflik ini mencapai puncaknya ketika angkatan Antony bertempur dengan armada Octavianus. Octavianus menang dan memaksa musuhnya melarikan diri ke Mesir bersama Cleopatra. Menurut beberapa catatan, mereka berlindung di dekat Alexandria. Dikejar oleh Romawi, mereka bersembunyi di salah satu istana Cleopatra dan menemui ajalnya. Beberapa legenda mengatakan Cleopatra adalah seorang ahli racun. Dia memancing seekor ular berbisa, ular berbisa atau kobra Mesir untuk menggigitnya. Selain itu, menurut legenda lain, dia menusuk dirinya sendiri dengan jarum beracun. Ada teori yang mengatakan Cleopatra selalu membawa botol berisi racun di dalam sisirnya. Dan ketika dia terpojok, dia merendam jarum dengan racun ini dan menusuk dirinya sendiri. Tak satu pun dari hal ini yang bisa dipastikan, para ilmuwan masih berusaha mencari tahu kebenarannya. Mungkin ketika mereka sampai di makam Cleopatra, dunia akan mendapatkan lebih banyak jawaban tentang nasibnya yang tragis. Dia dianggap sebagai penguasa terakhir Mesir. Setelah kematiannya, Octavianus menjarah istana dan kuil-kuilnya dan kembali ke Roma di mana dia menjadi kaisar utama. Setiap kali mendengar tentang reruntuhan kuno, kamu hampir tidak pernah membayangkan reruntuhan itu tergantung di suatu tempat atau tergantung begitu saja di dahan pohon, kan? Faktanya, untuk sebagian besar artefak kuno yang telah kita pamerkan di museum di seluruh dunia, para arkeolog melakukan penggalian yang cukup mengesankan. Kita tahu, bangunan bisa menghilang seiring berjalannya waktu jika tidak dirawat dengan baik. Terkadang kita perlu menggunakan kembali beberapa bahan bangunan sehingga konstruksi yang lebih tua mungkin dikorbankan dalam prosesnya. Di lain waktu, rumah-rumah ditinggalkan dan begitu terpapar elemen-elemen di permukaan seperti hujan atau sinar matahari rumah-rumah itu tidak bertahan. Beberapa rumah akan hancur begitu saja karena erosi jadi satu-satunya cara agar sebuah karya arsitektur dapat bertahan dalam ujian waktu adalah jika karya tersebut terkubur jauh di dalam tanah. Jadi, gimana bangunan-bangunan itu bisa terkubur? Ya, itu sebenarnya karena kesalahan sendiri. Kota-kota kuno punya kebiasaan untuk menaikkan permukaan tanah secara bertahap seperti anak kecil yang menambahkan topping pada es krim sandi. Pemukiman ini selalu sibuk mengumpulkan makanan dan bahan bangunan untuk mengimbangi populasi yang terus bertambah. Tapi, siapa sih yang sempat mengurusi limbah dan sampah? Hal ini tidak termasuk dalam daftar tugas mereka pada masa itu. Jadi, ketika harus membangun rumah baru, peradaban kuno merasa lebih mudah untuk menghemat keringat dan air mata dengan menumpuk reruntuhan dan membangun tepat di atasnya. Tapi, bukan itu saja. Sungai-sungai juga terkadang meluap dan menimbun lapisan sedimen di dasar kota yang semakin mengubur konstruksi kuno tersebut. Dan, di daerah kering seperti gurun pasir di mana angin suka memamerkan tarian pasir dan debunya, pastilah sulit untuk menjaga kebersihan bangunan. Salah satu contoh konyolnya adalah sping yang kepalanya terkubur di dalam pasir sampai sekelompok arkeolog menemukannya pada tahun 1817. Beberapa kota kuno akhirnya tertimbun karena ditinggalkan dengan berkurangnya aktivitas manusia untuk mengendalikan perkembangan, benih tanaman pun tumbuh di mana-mana. Tumbuh-tumbuhan ini melahap karbon dioksida dari udara dan berkembang menambah lebih banyak lapisan lagi ke tanah. Akar-akar yang nakal itu bahkan memutuskan untuk menstabilkan tanah yang terbuat dari bahan tanaman yang membusuk menciptakan lapisan demi lapisan kebaikan tanah. Ini seperti proyek DIY terbaik yang dilakukan oleh Ibu Pertiwi dengan tanaman sebagai penolong setianya. Tindakan menggali rahasia peradaban kuno bukan hanya tentang menemukan dunia yang hilang, ini juga merupakan pencarian besar untuk mengungkap harta karun di balik lapisan sejarah. Tapi, gimana para arkeolog tahu dimana harus menggali? Jika semuanya tertutup lapisan demi lapisan sedimen, puing-puing dan akar tanaman, mereka pasti memiliki semacam sistem yang mereka andalkan sebelum memulai proyek baru. Sebagai permulaan, mereka tidak selalu menyarankan penggalian arkeologi di lokasi tertentu. Oke, yuk kujelasin, katakanlah kamu adalah seorang kontraktor dan kamu ingin membangun sebuah kompleks apartemen baru yang mewah di kotamu. Namun, beberapa peraturan daerah memiliki persyaratan tertentu sebelum proyekmu bisa dimulai. Misalnya, sebelum mulai membangun di atas bidang tanah, kontraktor mungkin perlu membawa spesialis untuk memeriksa tanahnya. Orang-orang pintar ini bisa arkeolog, ahli geologi, atau ahli paleontologi, dan mereka perlu mengawasi berbagai hal selama pembangunan. Jika ada artefak atau ekofak, istilah keren untuk sisa-sisa organik yang ditemukan, para ahli ini akan menggali dan mempelajarinya. Tapi, gimana dengan situs yang tidak ada hubungannya dengan bulldozer dan topi kuning? Para arkeolog punya banyak trik untuk menemukan situs-situs kuno. Mereka menyelami catatan bersejarah dengan cara detektif. Dengan mengendus dokumen dan peta lama, mereka dapat menyusun teka-teki aktivitas manusia di area tertentu. Jika sebuah situs pernah dikunjungi, maka akan lebih baik lagi menemukan catatan penggalian masa lalu atau catatan sejarah dapat memberikan arkeolog banyak informasi tentang kemana harus melanjutkan perburuan harta karun mereka. Sebelum para arkeolog mulai mengayunkan sekot, mereka akan melakukan misi pemindaian visual. Berbekal sistem kisi-kisi, mereka akan berjalan-jalan di sekitar lokasi mengawasi setiap artefak yang mungkin bersembunyi di bawah lapisan atas bumi. Mulai dari peralatan batu tanah hingga kaca bersejarah dan bahkan tempat pembuangan sampah kuno, iya, itu juga berharga lho. Para penjelajah yang bermata tajam ini dapat melihat tanda-tanda aktivitas manusia lebih cepat daripada kebanyakan orang. Jika mereka menemukan tanah bangsa, ini adalah istilah keren untuk tempat pembuangan sampah, mereka tahu pasti bahwa manusia pernah menyebut tempat ini sebagai rumah. Para arkeolog tidak hanya mengandalkan sekop mereka yang terpercaya, mereka punya banyak peralatan untuk membantu mencari keajaiban yang tersembunyi. Alat-alat geofisika itu seperti senjata rahasia mereka. Contohnya saja, pengukur resistivitas. Alat canggih ini mengukur komponen listrik dari tanah dan fitur atau artefak yang terkubur. Dinding yang terkubur misalnya, akan menghasilkan data resistivitas yang berbeda dari tanah di sekitarnya. Magnetometer dan radar penembus tanah juga sama cara kerjanya, menampilkan petunjuk potensial tentang harta karun kuno di dalam tanah. Dan, jangan lupakan teman lama kita yang terpercaya ya, GPS. GPS membantu para arkeolog memetakan lokasi yang tepat seperti peta harta karun berteknologi tinggi yang menuntun mereka langsung ke pot emas. Ingin mengunjungi beberapa situs arkeologi paling penting di dunia secara virtual? Yuk ikuti aku! Di Inggris misalnya, kamu akan menemukan tempat menarik bernama Stonehenge. Ini adalah salah satu dari sekian banyak henge yang tersebar di sana, tapi yang satu ini benar-benar menarik perhatian. Bayangin batu-batu besar dan kuno berdiri tegak dan gagah tersusun dalam bentuk lingkaran unik di bagian luar dan tapal kuda di bagian dalam dengan beberapa batu yang lebih kecil sebagai pelengkap. Dan, tahu enggak, batu-batu yang menakjubkan ini sudah ada sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Benar-benar sekokoh batu. Nah, disinilah letak menariknya. Menurut cerita rakyat setempat, penyihir legendaris Merlin mengayunkan tongkat sihirnya dan puff, dia memindahkan batu-batu besar ini jauh-jauh dari Irlandia. Rupanya, beberapa raksasa telah mengumpulkannya di sana, tapi Merlin memutuskan kalau batu-batu itu akan terlihat jauh lebih baik di lokasi barunya. Yang lain mengira itu hanyalah sisa-sisa reruntuhan bangunan spiritual Romawi kuno. Bangunan-bangunan menakjubkan ini dibangun oleh nenek moyang kita di zaman perunggu. Dengan peralatan sederhana dan teknologi yang terbatas, mereka berhasil menciptakan maha karya yang monumental ini. Mengesankan! Sayangnya masih banyak yang tidak kita ketahui tentang area ini. Tujuan awal Stonehenge masih menjadi misteri hingga saat ini. Memang ada banyak teori, tapi para ilmuwan belum sepakat mengenai hal ini. Tapi kita tahu bahwa tempat ini sangat tepat untuk menyaksikan matahari terbit selama titik balik matahari musim panas dan musim dingin. Kota kuno Pompei adalah situs arkeologi yang sama menakjubkannya. Bayangkan Gunung Vesuvius yang terkenal sebagai pengacau memutuskan untuk melontarkan kemarahannya. 54 ribu tahun lalu ada satu kelompok unik yang tinggal di dalam gua. Seorang ayah, anak, perempuan, dan beberapa anggota lain yang merupakan kerabat dekat mereka. Hal yang menarik di sini adalah mereka merupakan keluarga Neandertal pertama yang kita ketahui. Satu tim ilmuwan mempelajari DNA kuno dari gigi dan tulang mereka untuk memahami lebih jauh tentang kehidupan masyarakat awal. Dan penelitian ini menunjukkan penemuan keren bahwa mereka mungkin tinggal di gua-gua ini bersama-sama. Ada 11 Neandertal yang tinggal bersama di satu gua dan dua lainnya dari gua lain yang berada di dekatnya. Jadi jumlahnya ada 13, 8 berusia dewasa dan 5 anak-anak. Bersama dengan DNA mereka, para ilmuwan juga menemukan peralatan batu dan tulang belulang hewan. Neandertal adalah kerabat manusia kuno yang paling dekat dengan kita. Tengkorak mereka panjang dan pipih jika dibandingkan tengkorak Homo sapiens yang lebih bulat. Mereka juga memiliki tonjolan alis di atas mata yang terlihat jelas. Kamu bisa dengan mudah mengenali mereka dari wajahnya dengan bagian tengahnya yang menonjol ke depan. Selain itu, hidung mereka juga besar dan lebar. Beberapa meyakini bentuk hidung ini merupakan cara mereka beradaptasi di lingkungan yang dingin dan kering. Bagian dalam hidung yang lebih besar melembabkan dan menghangatkan udara yang dihirup dengan lebih baik. Tidak seperti kita, mereka tidak memiliki dagu yang menonjol. Selain itu, bekas goresan pada gigi depan mereka menunjukkan Neandertal menggunakannya sebagai tangan ketiga untuk menyiapkan dan mengolah bahan makanan. Tubuh mereka kuat dan berotot dengan bahu dan pinggul yang lebar. Tinggi rata-rata mereka adalah 150 hingga 175 cm dengan berat 64 hingga 82 kg. Tubuh yang gempal dengan lengan bawah dan tulang kaki bawah yang pendek meminimalkan permukaan kulit mereka yang melindungi dari hawa dingin dengan lebih baik. Harapan hidup mereka sekitar 30 tahun meskipun beberapa di antaranya hidup lebih lama dari itu. Neandertal tinggal di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Eropa dan Asia selama lebih dari 350 ribu tahun. Mereka menghilang sekitar 40 ribu tahun yang lalu. Itu adalah masa di mana kita mulai menemukan jejak Homo sapiens di Eropa. Keluarga mereka beranggotakan 10 hingga 20 orang. Jumlah itu jauh lebih sedikit daripada populasi masyarakat manusia purba maupun modern. Ini lebih mirip dengan populasi kelompok spesies langka yang hampir punah. Para Neandertal ini tinggal di gua-gua mereka dalam komunitas kecil tapi tidak hidup terisolasi dari sesamanya. Mereka saling bergantung pada satu sama lain untuk bertahan hidup. Mereka mengurus satu sama lain terutama yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Selain itu gua-gua mereka tidak seprimitif yang kita bayangkan. Sebagai contoh ada lubang di dekat sumber api yang mungkin mereka gunakan untuk memanaskan air. Mereka juga menata ruang mereka ada ruang tidur tempat untuk membuang sampah dan area untuk membuat peralatan batu dan menyiapkan makanan. Mereka melintasi lembah-lembah sungai untuk menangkap mangsa seperti bison ibex kuda dan hewan lainnya. Mereka terampil dalam menyusun strategi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mereka memahami pola migrasi rusak kutub. Jadi mereka merencanakan strategi sesuai dengan prediksi kemana arah pergerakan mangsanya. Salah satu hewan terbesar yang mereka incar adalah mamot berbulu. Kamu pasti tahu mereka kerabat gajah modern yang diselimuti bulu dengan berat mencapai 5.400 kg dan sudah lama punah. Banyak penelitian menunjukkan mamot berbulu dan neandertal memiliki beberapa ciri genetik yang sama. Ini tidak terlalu mengejutkan kalau dipikir-pikir. kedua spesies ini berkembang dari nenek moyang dari Afrika sebelum akhirnya berhasil beradotasi dengan iklim Eurasia yang dingin dan keras selama zaman es. Jadi keduanya menghadapi kondisi yang sama dan punah pada waktu yang hampir bersamaan. Neandertal juga menggunakan batu untuk membuat alat mirip yang digunakan oleh manusia purba lainnya seperti pengerik dan pisau dari kepingan batu. Alat-alat yang ditemukan para ilmuwan di dalam kedua gua yang mereka teliti dibuat menggunakan bahan yang sama. Itu berarti komunitas-komunitas tersebut mungkin bergaul dan berinteraksi satu sama lain. Hingga abad ke-20 banyak yang mengira Neandertal sangat berbeda dengan manusia modern dilihat dari genetika penampilan fisik dan perilakunya. Namun penemuan-penemuan terbaru tentang populasi fosil Eurasia yang masih utuh ini menandakan bahwa pemiliknya sama seperti manusia yang hidup di zaman sekarang. Neandertal hidup sebelum dan selama zaman S terakhir di lingkungan paling keras yang pernah dihuni manusia. Selain membuat peralatan dan menangkap hewan mereka juga mengumpulkan tanaman dari sekitar mereka. Mereka juga sering memakan sayuran yang dimasak. Kemampuan mereka untuk bertahan hidup selama puluhan ribu tahun selama zaman S terakhir adalah contoh bagus tentang bagaimana manusia mampu beradaptasi dalam hampir semua kondisi. Neandertal adalah pembuat seni gua paling pertama yang kita ketahui. Para ilmuwan menjelajahi tiga gua tempat mereka tinggal di Spanyol dan semuanya memiliki lukisan titik-titik hitam dan merah, hewan, dan simbol geometris. Ada juga cap tangan, stensil, dan ukiran. Lukisan-lukisan ini dibuat lebih dari 60 ribu tahun yang lalu. Karena Homo sapiens datang ke Eropa 20 ribu tahun setelahnya, kita bisa berasumsi bahwa Neandertal adalah satu-satunya spesies manusia di benua tersebut pada saat itu. Jadi pastilah mereka yang menciptakan karya seni ini. Selain itu, gua-gua ini terpisah sejauh 700 kilometer, jadi tidak mungkin hanya beberapa Neandertal yang membuatnya. Lukisan jelas menjadi tradisi mereka sejak lama. Mereka juga penggemar berat mode. Mereka membuat perhiasan sendiri beberapa di antaranya dari cakar elang. Contoh tertua yang telah ditemukan berusia hampir 130 ribu tahun. Kemungkinan besar mereka juga menggunakan pigment untuk menyamarkan atau menghiasi tubuh mereka. Selain itu, Homo sapiens bukan satu-satunya spesies yang menggunakan api. Para peneliti mengamati lebih dari 140 titik api unggun di seluruh Eropa dan menyadari bahwa Neandertal juga sudah menggunakan api untuk waktu yang lama. Tanda-tanda ini berupa arang, tulang yang gosong dan artefak batu yang dipanaskan. Neandertal menggunakan api untuk memasak makanan dan membuat peralatan. Mereka menempelkan batang kayu pada potongan batu dengan pancang yang berfungsi seperti lem alami. Karena membakar kulit pohon birch adalah satu-satunya cara membuat cairan lengket ini, berarti Neandertal sudah bisa memanfaatkan api. Kebanyakan orang mengira Neandertal hanya mendengus, tapi kenyataannya tidak demikian. Mereka memang belum berbicara seperti kita. Dada yang besar, postur tubuh dan bentuk pendorokan mereka mungkin menghasilkan suara yang lebih keras dan bernada lebih tinggi daripada suara manusia pada umumnya. Mereka tidak memiliki kosa kata yang lengkap seperti kita, tapi mereka mampu mengucapkan tuturan yang kompleks karena memiliki tulang hyoid. Tulang kecil ini juga ada di leher kita yang menopang akar lidah kita. Ini fitur yang sama yang memungkinkan kita berbicara. Mereka lebih mirip dengan kita dari yang kita duga. Beberapa percaya Neandertal bahkan membuat perahu agar bisa berlayar melintasi Mediterania. Neandertal tidak tinggal di suatu tempat, lalu punah dan kemudian manusia modern muncul. Sepertinya kelompok-kelompok ini bertemu sekitar 100 ribu tahun lalu di Jasirah Arab atau Timur Tengah. Saat itulah kelompok pertama manusia modern berpindah dari Afrika. Para ilmuwan menganalisis DNA salah satu wanita Neandertal yang hidup lebih dari 50 ribu tahun lalu dan DNA-nya juga mengandung genetika dari manusia modern. Beberapa karakteristik yang kita miliki seperti warna kulit dan rambut, suasana hati dan pola tidur berhubungan dengan jumlah sinar matahari yang kita dapatkan. Neandertal tinggal di Eropa dan Asia dalam waktu lama sebelum manusia modern tiba di sana sehingga terbiasa dengan sinar matahari yang lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang datang dari Afrika. Neandertal memiliki beragam karakteristik karena paparan sinar matahari yang lebih sedikit dan karakteristik ini diwariskan kepada keturunannya. Ada banyak mitos seputar struktur terbesar yang pernah dibangun oleh manusia, tembok besar Tiongkok. Kabarnya tembok ini begitu megah hingga terlihat dari luar angkasa. Bahkan ada yang mengatakan bisa dilihat dari bulan. Teori lain menyatakan para pembangun tembok ini ditinggalkan di dalamnya. Maaf kalau mengecewakanmu, tapi semua cerita mengesankan ini hanyalah mitos belaka. Tapi meskipun cerita-cerita itu sudah terpatahkan, tembok besar Tiongkok tetaplah sebuah bangunan menakjubkan yang sangat memukau. Jadi, izinkan aku menceritakan kisah sebenarnya. Saat ini, Tiongkok adalah salah satu negara terpadat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 miliar jiwa. Tiongkok juga salah satu negara tertua di dunia. Sejarah tertulisnya sudah ada selama 3.500 tahun, namun peradabannya sudah ada jauh sebelum itu. Ada teori bahwa sementara benua Eropa, misalnya, kemungkinan besar dijangkau oleh penduduk dari Afrika. Tiongkok tidak dihuni oleh pemukim yang datang dari tempat lain. Beberapa orang percaya peradaban Tiongkok terbentuk dari orang-orang zaman batu setempat yang tinggal di wilayah tersebut sejak zaman prasejarah. Nah, sekarang soal tembok besar Tiongkok. Tembok ini sangat besar bahkan menurut standar masa kini, membentang sepanjang lebih dari 21.000 km. Untuk gambaran mudahnya, panjangnya hampir 5 kali jarak antara New York dan Los Angeles. Atau sedikit lebih panjang dari jarak antara Kutub Utara dan Kutub Selatan. Bahkan, di zaman modern, manusia belum pernah membangun sesuatu yang mendekati ukuran ini. Tentu saja, butuh waktu sangat lama untuk membangun tembok besar Tiongkok. Berapa lama? Coba tebak. Faktanya, tembok ini dibangun selama berabad-abad. Kamu mungkin tahu bahwa kota-kota kuno dikelilingi tembok untuk melindungi dari invasi. Ya, kota-kota di Tiongkok juga memilikinya. Kaisar Tiongkok pertama menyatukan negara ini pada tahun 220 sebelum masehi dan mencetuskan ide yang brilian namun sangat ambisius. Yaitu mengubah seluruh tembok kota menjadi sebuah tembok raksasa yang akan melindungi perbatasan negara dari serangan-serangan yang berasal dari utara. Seorang jenderal terpercaya memimpin pembangunannya dengan mengerahkan banyak pekerja seperti tentara, rakyat jelata, dan narapidana. Saat itu, tembok dibangun dari tanah yang dimampatkan dan kayu. Di beberapa tempat yang penting, bagian-bagian tembok saling tumpang tindih untuk memberi pengamanan maksimal. Ketinggian rata-rata tembok itu sekitar 8 meter. Namun, tembok besar itu belum terlihat seperti konstruksi yang kita kenal sekarang. Setiap kaisar penerus melanjutkan proyek tembok besar ini memperkuat dan memperluasnya, memperbaiki serta memodernisasi teknik konstruksinya. Beberapa menggunakan batu bata untuk membangunnya, beberapa beralih ke batu granit dan marmer. Menara pengawas dan serambi juga awalnya belum ada dan ditambahkan oleh para kaisar ming. Menara pengawas memungkinkan untuk berkomunikasi dengan bagian lain dari tembok melalui sinyal asap dan api. Jadi, tembok ini cukup bervariasi dari segi material. Tapi, hal ini justru menambah persona konstruksi dan menunjukkan besarnya usaha dan lama waktu yang dibutuhkan. Alasan beberapa bagian tembok masih berdiri selama berabad-abad dan dalam kondisi baik adalah tepung ketan. Ternyata, adukan tepung ketan ini hampir mirip semen, sangat kuat dan tahan air, menyegel batu bata dengan sangat rapat sehingga rumput liar pun tidak bisa tumbuh di antaranya. Kamu mungkin juga menyadari beberapa batu bata memiliki tulisan di permukaannya yang diukir oleh para pekerja. Tulisan-tulisan tersebut bertujuan untuk menjamin kualitas yang memuat informasi seperti lokasi, jumlah, dan pejabat yang bertanggung jawab. Jadi, jika ada masalah dengan kualitas material atau konstruksi, akan diketahui siapa yang harus bertanggung jawab. Baru-baru ini, sekelompok peneliti memeriksa dokumen sejarah resmi dari dinasti Ming yang memerintah Tiongkok dari abad ke-14 hingga abad ke-17. Mereka menemukan catatan tentang pintu-pintu rahasia di tembok besar. Jadi, mereka memutuskan untuk mencarinya. Mereka menggunakan robot terbang untuk mengambil foto tembok dengan resolusi tinggi secara berkelanjutan. Mereka memotret 90% dari tembok yang dibangun pada masa dinasti Ming dan menemukan sisa-sisa lebih dari 220 pintu rahasia di sepanjang tembok ini. Beberapa di antaranya memiliki lebar dan tinggi khusus yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Beberapa pintu lainnya cukup besar untuk dilewati dua ekor kuda secara bersamaan. Untuk apa pintu-pintu itu? Fungsi utama tembok besar adalah untuk melindungi negara dari musuh. Membangun pintu yang bisa membuat musuh masuk akan merosak tujuan utama dibangunnya tembok ini. Jadi, tentu saja pintu-pintu itu adalah jalan rahasia. Bentuknya menyesuaikan topografi di sekitarnya dan pintu keluar di bagian luarnya disamarkan dengan batu bata sehingga hampir tidak bisa dibedakan dengan tembok bata. Tembok ini tidak hanya sekedar tembok pertahanan dan tidak sepenuhnya tertutup melainkan dapat dibuka sesuai kebutuhan. Tembok ini juga digunakan untuk perdagangan dan perniagaan. Sarana komunikasi antara area dalam dan luar tembok serta tentu saja untuk pertahanan dan pengintaian. Beberapa pintu digunakan untuk sarana perdagangan dengan sisi seberangnya. Melalui pintu yang lebih kecil seseorang bisa menyelinap keluar untuk memata-matai musuh yang tinggal di sisi seberangnya. Gerbang tersembunyi juga berguna dalam serangan mendadak. Seperti yang kamu ingat beberapa gerbang disamarkan dengan batu bata di bagian luarnya. Pintu keluarnya sangat sulit dibedakan sehingga musuh tidak tahu persis letaknya. Pintu bagian dalam untuk tentara Tiongkok berongga agar mereka bisa melewati tembok dan mendobrak pintu keluar yang disamarkan dari dalam untuk memulai serangan mendadak. Meskipun tujuan utamanya untuk mencegah orang luar masuk ke kota tembok tersebut tidak terlalu efektif dalam hal ini. Tembok itu masih bisa dipanjat atau dikepung. Jadi tembok itu diawasi setiap saat dan para penjaga memberikan sinyal kepada pasukan jika mereka melihat musuh mendekat. Selain itu tembok ini juga memberi lebih banyak waktu untuk mengerahkan dan mengumpulkan pasukan negeri ini atau memancing pasukan musuh ke posisi strategis yang menyulitkan. Pembangunannya berhenti pada akhir abad ke-19. Tembok ini kehilangan nilai strategis dan kepentingan militernya dikarenakan kemajuan teknologi. Selama berabad-abad hingga saat ini hanya 8% bagian tembok besar yang masih dalam kondisi baik sementara sisanya rusak. Selain itu sekitar sepertiga bagian tembok telah hilang tanpa jejak akibat erosi alami dan kerusakan oleh manusia. Mungkin bisa dibilang sekarang ini hanya tembok yang lumayan besar. Bagian terdahulu dari tembok ini dibangun dari tanah yang dimampatkan dan kayu. Ini bukanlah bahan yang tahan lama jika bicara soal ribuan tahun. Selain itu metode pertanian yang merusak mengubah area yang luas menjadi gurun dan berkontribusi terhadap erosi. Ditambah lagi banyak batu-bata yang diambil dari tembok ini selama satu abad terakhir untuk membangun pertanian dan rumah. Tembok ini masih terus diruntuhkan batu demi batu hingga saat ini. Namun kali ini oleh para turis yang beberapa diantaranya mengambil batu sebagai cendera mata. Itu jumlah batu yang sangat banyak mengingat lebih dari 10 juta wisatawan mengunjungi tembok besar Tiongkok setiap tahunnya. Sejak tahun 1987 tembok ini menjadi situs wariswa dari harta karun bernilai ribuan dolar hingga ponsel baru dan kota kuno. Mari selami dan lihat apa yang bisa kita temukan. Bayangkan pergi ke sungai untuk menikmati perjalanan dengan perahu. Siapa yang tidak ingin mengambil beberapa foto untuk membuat kenangan perjalanan ini bertahan selamanya? Ups airnya terciprat. Untungnya kamu telah mengambil tindakan pencegahan dan memasukkan gadgetmu ke dalam kantong tahan air. Tetapi bagaimana jika kamu menjatuhkan ponselmu ke dasar danau bersama dengan casing ini? Inilah yang terjadi pada beberapa orang. Seorang penyelam scuba dan seorang youtuber menyelam ke dalam sungai yang populer di kalangan turis dan kehilangan peralatannya senilai 20 ribu dolar termasuk iPhone baru dan beberapa perhiasan. Ups Kamu mungkin sudah tidak asing lagi dengan gambar mobil yang ditarik keluar dari air baik dari film atau berita TV Kapal kargo besar terkadang tenggelam dan truk yang ada di dalamnya ikut tenggelam Itulah yang terjadi pada bangkai kapal Fissel Gorm Kapal ini tenggelam pada tahun 1941 di Laut Merah dan truk-truk Bedford ini ada di dalamnya Ingin melihat sesuatu yang lebih berharga seperti harta karun? Sebuah kapal kargo Inggris membawa banyak sekali batangan perak namun kapal tersebut tenggelam Para pencari harta karun tahu bahwa ada perak di kapal itu Sejak tahun 1940-an mereka telah mencarinya Tim Odyssey Marine beruntung mereka menemukannya pada tahun 2011 Harta karun itu berada lebih dari 4200 meter di bawah permukaan Kapal itu membawa lebih dari 110 ton batangan perak Penemu boleh menyimpan harta karunnya Tim Odyssey menyimpan 80% dari harta karun tersebut dan memberikan 20% kepada perbendaharan kerajaan Tentu saja ada lebih banyak barang di kapal seperti surat-surat teko dan lembaran sutra Kamu bisa melihatnya di pameran Voices From the Deep di Museum Post London Bagaimana dengan seni bawah air? Tentu saja ini dia Patung Moai Polynesia Patung-patung ini telah ditemukan di beberapa daerah di seluruh dunia Misalnya Pulau Pasca penuh dengan patung-patung dengan ukuran yang berbeda tetapi banyak juga yang ditemukan di Cancun Aila Mujeres dan Punta Nizu Meksiko Melihat patung-patung putuh dari ribuan tahun yang lalu di bawah air mungkin akan menjadi pengalaman seumur hidup Koin emas juga merupakan barang populer yang ditemukan di bangkai kapal Banyak penyelam menemukan koin yang bernilai banyak uang tetapi ada seorang penyelam di Florida yang benar-benar mendapatkan jackpot Pada tahun 2015 mereka menemukan harta karun senilai hampir 1 juta dolar Penemuan itu berupa 51 koin emas 40 kaki rantai emas berornamen dan sebuah koin langka yang dibuat untuk Filip kelima raja Spanyol Mereka pernah menakutkan dan berbahaya dan mereka masih terlihat menyeramkan Yuhuu Aku berbicara tentang kapal bajak laut Satu bangkai kapal bajak laut dari abad ke-18 digali di lepas pantai Columbia pada tahun 2015 Harta karun yang ditemukan di sana bernilai antara 4 dan 17 miliar dolar Harta karun itu berisi batu mulia emas dan banyak barang lainnya Yang berikutnya adalah kota bawah laut Neapolis adalah kota yang tersapu oleh tsunami Kota ini dibangun di pesisir Afrika Utara hampir 1700 tahun yang lalu Para penyelam menemukan sisa-sisa kota bawah laut ini pada tahun 2017 Para peneliti juga menemukan tiang-tiang romawi serta barang-barang dan peralatan rumah tangga Mari kita kembali ke tahun 1503 Penjelajah Portugis Pasco da Gama sedang berjuang melawan badai ketika dia kehilangan kapalnya Esmeralda Kapal tersebut ditemukan pada tahun 1998 tetapi harus menunggu lebih dari satu dekade untuk digali Para peneliti menemukan alat navigasi di sana alat-alat itu tidak memiliki nilai sebanyak emas Spanyol tetapi itu adalah harta karun bersejarah Di Amsterdam mereka memancing sepeda di kanal-kanal Sepertiga pekerja di Amsterdam bersepeda ke tempat kerja Sebagian lainnya menggunakan sepeda untuk tujuan lain seperti berolahraga berbelanja dan sebagainya Jumlah sepeda di Amsterdam lebih banyak daripada jumlah penduduknya Sayangnya banyak sepeda dan bahkan beberapa mobil yang berakhir di kanal-kanal Amsterdam Fakta bahwa Amsterdam memiliki 165 kanal dengan panjang total 96 km tidak membuat pekerjaan pihak berwenang menjadi lebih mudah Tentu saja para pemilik sepeda tidak membuang sepeda mereka ke dalam air Sepeda bisa saja masuk ke kanal karena angin kencang vandalisme pencurian atau karena kecelakaan setiap tahun pihak berwenang mengangkat antara 12.000 hingga 15.000 sepeda yang berikutnya adalah kota yang hilang Heracleion adalah pintu gerbang Mesir kuno ke Mediterania kota ini tenggelam dan tersembunyi di bawah pasir kota ini sangat terkenal mungkin kamu bahkan pernah mendengarnya disebutkan dalam legenda tentang Helen dari Separta dan Paris dari Troy jadi bagaimana kota kuno ini ditemukan pada awal tahun 2000an sebuah tim penyelam menemukan pecahan batu yang sangat besar di dasar laut dan membawanya ke daratan ternyata itu adalah potongan patung Happy yang merupakan penguasa sungai Mesir kuno tim melanjutkan pencarian dan menemukan enam potong lainnya di sekitarnya mereka juga melihat reruntuhan kuil potongan tembikar perhiasan koin lampu minyak dan sebagainya taman patung bawah laut Grenada adalah taman patung bawah laut pertama di dunia mengapa taman ini begitu istimewa selain terletak di perairan karibia yang indah kamu dapat melihat taman ini dalam perjalanan snorkeling atau menyelam patung-patung tersebut berada sekitar 3 sampai 5 meter di bawah air suasana dan pengalaman itu sendiri yang membuatnya istimewa patung-patungnya terbuat dari beton dan baja beberapa di antaranya memiliki berat hingga 15 ton patung-patung itu ditutupi dengan makhluk bawah air patung-patung itu diletakkan di sana untuk membantu melindungi terumbu karang menjaga kesehatan ekosistem dan memulihkan kehidupan bawah laut di daerah itu kapal selam dirancang untuk masuk ke dalam air jadi mungkin kamu tidak akan berharap untuk melihatnya di daftar ini namun kapal selam pada kenyataannya tenggelam penyelam telah menemukan banyak kapal selam misalnya sebuah kapal selam Australia ditemukan di lepas pantai Papua New Guinea lebih dari satu abad setelah tenggelam ini adalah kota lain yang terendam tetapi yang satu ini sengaja dibiarkan di bawah air kamu bisa melihat reruntuhan kuno kota Singa atau Xicheng di sebuah danau di China danau ini dibuat pada tahun 1959 ketika lembah di kaki gunung Lima Singa dibanjiri untuk membuat pembangkit listrik tenaga air kota berusia 1400 tahun yang kini menjadi reruntuhan ini terendam oleh aliran air dan tetap seperti itu selama lebih dari 50 tahun kota ini tidak tersentuh di dasar danau hingga eksplorasi dimulai pada tahun 2001 para penyelam menemukan banyak struktur mugiran singa penjaga dan lengkungan yang masih terawat para peneliti memetakan dan mendokumentasikan Xicheng mereka juga mencari cara untuk mencegah struktur-struktur ini dari kerusakan pada tahun 2011 kota ini diumumkan sebagai peninggalan bersejarah yang dilindungi ketika kamu melihat reruntuhan kota singa untuk pertama kalinya pemandangannya akan membuat mutakjub bayangkan berenang di perairan yang gelap saat mendekati kota kamu akan melihat tembok-temboknya yang besar dan ukiran-ukirannya yang luas luar biasa bukan? museum bawah laut kancun mungkin adalah museum terbesar dari jenisnya di seluruh dunia museum ini tidak hilang begitu saja tetapi sekarang menjadi rumah bagi ekosistem akuatik siapa yang tidak ingin menggabungkan scuba diving dan snorkeling dengan kunjungan ke taman kelas dunia dengan 500 patung berada 30 meter di bawah permukaan patung-patung ini terbuat dari beton laut dengan pH netral sehingga dapat bertahan di dasar laut selain itu di sini patung-patung tersebut berubah seiring waktu tidak seperti di museum tradisional hal ini karena patung-patung tersebut menjadi bagian dari lingkungan bawah laut dan menjadi rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih